Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube. Sumber urib mempunyai ragam potensi hasil kebun yang melimpah. Sayur-mayur seperti tomat, sawi, kembang kol, brokoli, daun bawang, serta cabai, merupakan komoditas pekebunan yang dihasilkan dari desa yang terletak di Kecamatan Selupuh Rejang, Kebepatan Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu ini. Dari semua jenis sayuran tersebut, cabai adalah komoditas unggulan desa Sumber Urib. Jenis cabai yang paling banyak ditanam di kebun milik warga adalah cabai merah keriting. Potensi sayur-mayur sangat menjanjikan. Lantaran saat ini sejumlah sayur-mayur dari hasil perkebunan warga desa Sumber Urib telah dikirim ke sejumlah provinsi tetangga seperti Sumatera Selatan, Jambi, hingga Riau. Namun, dengan meningkatnya permintaan akan sayur-mayur oleh sejumlah provinsi tetangga ini menyimpan permasalahan yang pelik para petani sayur-mayur di desa Sumber Urib. Salah satunya, sedikitnya stok akan pupuk hingga harganya yang terlalu tinggi. Dan saat ini petani menggunakan pupuk kandang yang didatangkan dari kota Palembang dan Padang. Terima kasih telah menonton!